And their makeup is easily recognizable to their fine eyes as hot-like, majestic or heroic, and thasamic or demonic. Ini, kita lihat ada kata yang di cetak miring. Nah, ini kata yang tidak perlu diterjemahkan, karena ini fungsinya untuk memperkenalkan budayanya dari tarian-tarian India. Jadi, ada istilah-istilah tertentu yang tidak bisa diterjemahkan, dan biasanya dibuat di cetak miring, kalau dalam sebuah teks. Oke, jadi tidak perlu diterjemahkan. Oke, so please translate by your own words, so we can learn together, how to make a good translation, oke? Go. Kebulah kiri. Striking, strike. Kita kayak menendang, memberi, dari kata strike. Menyerang, menghantam. Jadi, striking artinya? Tujuan menendang, menghantam itu untuk apa? Lawan. Hah? Melemahkan lawan. Suasananya kelihatan menonjol. Untuk menonjolkan diri. Suasana itu menyolok. Menegangkan. Jadi? Ciri yang menyolok. Ciri-ciri yang menyolok. Iya, menyolok atau? Menyolok. Mencoh. Mencolok. Mencolok. Ya, mencolok. Of kata kali. Of kata kali. Dari kata kali adalah, menggunakan make up yang disempurnakan. Dan warna-warni kostum. Ragam ya, Miss? Warna-warni kostum. Disini mau di... Ini enggak. Mau di... Mau di artikan enggak. Enggak usah ya, Miss? Ragam. Pakai kostum aja ya? Iya. Warna-warni kostum. Ini karena konteksnya tentang... Tarian. Kalau tarian, biasanya pakai istilah seragam. Kostum, bukan? Kalau seragam itu? Untuk... Biasanya konteksnya di sekolah. Atau di... Iya, pas senam. Kita pakai istilah seragam. Oke? Dan kalau kita terjemahkan kata sifat, seperti yang saya bilang sebelumnya, kata sifat itu di... Dalam bahasa Indonesia terletak setelah kata benda. Jadi bukan... Seharusnya bukan... Warna... Warna... Apa tadi sudah? Berwarna-warni. Berwarna-warni kostum. Naunnya dulu yang disebut ya, Miss? Iya. Naunnya dulu yang disebut. Berwarna-warni ya, ya. Kostum yang berwarna-warni. Oke? Di sini yang mencolok dari mata gali adalah dengan menggunakan makeup yang sempurna dan kostum yang berwarna-warni. Iya. Oke? Continue. Emphasize. Ini untuk menekankan sebuah karakter. Sebuah karakter. Karakter ini... Tokoh kan? Tokoh. Atau selain tokoh... Kalau tokoh di dalam penari itu... Iya, tokoh di dalam sebuah drama. Sebuah pentas. Kita tidak sebut tokoh kan? Pe... Pelakon. Iya. Super being. Super being. And another world. Kalau kita... Manusia yang luar biasa dari daerah lain. Iya. Kalau kita tahu... Super being. Berarti... Kita tahu human beings itu artinya manusia biasa. Kalau super beings berarti super. Berarti manusia yang luar... Luar biasa. Oh iya. Luar biasa. Ingat aja itu. Human beings biasa. Super. Super itu kan luar biasa. Jadi manusia yang luar biasa. Beings itu ciptaan. Ciptaan maksudnya... Lebih ke manusianya. Oke. Bukan semua ciptaan kayak binatang sama tumbuh-tumbuhan. Manusianya. Oke. Ini untuk menekankan... Aksur pelakon... Pelakon manusia yang luar biasa dari dunia lain. Dan make up mereka... Dan make up mereka sangat mudah... Dapat dikenali... Dapat dikenali... To train I. Dikenali... Train. Ini... Ini fungsinya adjektif. Berarti harus diletakkan setelah noun. Mata yang telah terlatih. Iya. Dan fungsinya... Oleh mata... Iya. Berarti kan matanya dulu ya mis. Nounya dulu kan yang disebut. Iya. Nounya dulu disebut. Terus train ini kan... Votri. Jadi gak mungkin... Ber kan. Yang melakukan... Mata yang mengenali. Yang terlatih. Mata yang terlatih. Seperti... Satvik... Atau... Godlike... Majasik... Atau... Heroik... Dan... Tamasik... Atau... Demonik... Ini gak diartikan ya mis. Hmm... Ini setelah kata... Yang digaris... Digitak miring itu... Itu artinya... Itu makna... Makna dari Satvik itu... Godlike. Ya... Berarti kita harus terjemahkan. Yang cuma dicetak miring aja... Yang tidak terjemahkan. Karena itu bahasa... Dekerta. Dewa tadi kan? Ya... Dewa. Satvik itu Dewa. Majasik... Atau... Pelawan. Dan... Tamasik... Ataupun... Setan. Ya... Demonik. Dari kata demon. Setan. Demon itu jahat. Oke... Mis. Berarti... Kiri yang mencolok... Dari... Tarian Katali... Adalah... Make up yang... Disempurnakan... Dan... Kostum yang berwarna-warni. Ini untuk menekankan... Eee... Para pelakon... Ya itu... Eh... Ini untuk menekankan... Tokoh pelakon dari... Manusia... Eh... Manusia... Manusia... Luar biasa... Dari... Dunia lain. Ya... Dan... Make up mereka... Sangat mudah... Dikenali... Oleh... Mata yang... Pelatih. Hmm... Seperti... Satvik... Atau... Dewa. Majasik... Atau... Pahlawan. Dan... Tamasik... Ataupun... Setan. Ya... Oke... Good... Good translation... So... We... Switch... To another student... Mbak Ike... Udah siap? Atau Mbak Dewi... Mbak Dewi... Mbak Dewi... Tags 4... Paragraph 4... The same page... Please... Read... Read first... And then... Translate... By... Your own words... The time... Of... Mohini... Aisam... Dance... Is love... And devotion... To God... Ya... Nu... Or Krishna... Is most... Often... The hero... The spectator... The spectator... Can... Feel his... In... Invisible... Presence... When... When... The heroine... Or... Hermit... Detail... Dream... And... Ambition... Through... Circular... Movement... 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 And... Subtle... Sub... Subtle... 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 And... Median... Tempo... The dancer... Is... Able... To... Find... Adequate... States... For... Improvisation... Suggestive... 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 Propage... Or... Emotion... The basic... Dance... Are... The... Push... Adapus... 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 Which... Are... Of... Four... Kids... Taganam... Daganam... Daganam... And... Samis... 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 Ram... Samis... Ram... Okay... Names... Are... Just... Right... For... The... 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 Fai... Tari... Okay... So... Please translate... Without... Looking at... The... Key... Key... Answer... The theme of Mohini Atam... Is... Tarian... Tema... Dari... Mohini Atam... Is... Love... And... Adalah... Cinta... And... Reversion... To... Reversion... Kesetiaan... Kepada Tuhan... God... Tadi... Kita Bahas... Dewa... Dewa... Karena... Hurufnya... Kepada Dewa... Visnu... Atau... Krishna... Is... Most... Often... The Hero... Visnu... Atau... Krishna... Yang... Most... Often... Hampir... Sering... The Hero... Menjadi... Pahlawan... Sering... Gimana... Kalimana... Visnu... Visnu... Or... Krishna... Is... Most... Often... Sering... 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 Sebagai... Pahlawan... Iya... Sebagai... Pahlawannya... Oke... The Spectators... Para... Penonton... Iya... Can... Feel... His... Dapat... Merasakan... Kehadirannya... Yang... Tidak... Terlihat... Ya... When... The Hero... Saat... Pahlawan... Wanita... Or... Hormat... Atau... Pembantunya... Ya... Detail... Dream... Menjelaskan... Mimpi... Mimpi... And... Ambition... Ambisi... Trots... True... True... Melalui... 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 Circular... Movement... Circular... Dari kata circle... Circle itu... Lingkaran... Lingkaran... Melingkar... Selain melingkar... Apa... Katanya... Bunda... Kata... Putaran... Memutar... Memutar... Melalui... Putaran... Gagak... Itu... Fungsinya sebagai... Ejective... Ejective itu diletakkan setelah... Noun... Dalam bahasa Indonesia... Kata sifat dalam bahasa Indonesia itu... Diletakkan setelah noun... Noun dulu disebut... Nounnya apa? Movement kan? Berarti... Artinya movement apa? Memutar... Movement... Movement... Dari kata move... Move itu bergerak... 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 Memutar... Movement kata bendanya apa? Memutar... Tadi kata... Kerjanya move... Bergerak... Kalau di... Gerakan... 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 Yang memutar... Iya... Kemudian... Delicate... Delicate... Itu... Lembut... Footed... Gerakan... Kaki... Yang lembut... Dan... Subtle... Expression... Subtle itu juga lembut... Ekspresi wajah yang lembut Ekspresi Selain ekspresi, coba cari kata yang tidak merupakan kata serapan Ekspresi, ekspresi apa yang digunakan? Wajah Wajah Wajahnya diapakan? Wajahnya diapakan? Meniru kan? Meniru Meniru, berarti Mimik Mimik itu dari kata mimikri Meniru Berarti mimik wajah Mimik wajah yang lembut Slow, slow, slow and medium tempo Melalui tempo yang lambat, slow and medium dan sedang The dancer is able to find Tang penari is able to Able, mampu Mampu find, menemukan adequate space Cukup, adequate itu cukup atau memadai Menemukan space ruang yang memadai For improvisation For Untuk berinformasi Improvisasi Improvisasi and suggestive dan ber Suggestive Dari kata saja Saran Suggestive Kata sifat Kata sifat dari suggestive apa? Arti suggestive sebagai kata sifat Disarankan Disarankan Bersifat menimbulkan Menyarankan Menyarankan Selain kata itu, coba Ada gak kata yang wakili Kata suggestive selain Terpaku sama Selain terpaku sama Arti sebenarnya Ber Nuansa 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 Pafas Or emotion Atau perasaan Emotion, perasaan The basic dance Tarian Tarian The basic dance Langkah-langkah Tarian dasar Tarian Langkah-langkah dasar Tarian Adapus Terdiri dari empat jenis Tanganam Jaganam 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 Dan Samir Srap Bing Nama-langkah inser Yeah Nama-langkah inser Orin Diambil Ya Build from Dari The Nomenklatur Clearford Yang Nomenklatur Apa Nomenklatur kankulatur artinya tusunan air iya, tata nama tata nama diambil dari tata nama ikal yang biasa disebut vaitari 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 oke, good thank you Mbak Dewi Mbak Ike sudah bisa join to answer task 5 eh, not task 5 task 2 page 5.28 coba buka halaman 5.28 ini teksnya tentang dialog dialog di film Finding Nemo atau kalau Mbak Ike belum available does anyone help Mbak Ike to translate text 2 oke, that's okay no problem Mbak Dewi coba lagi yang halaman 5.28 SMS text 2 ya, tentang dialog Finding Nemo Tora Tora a lot of other claw fish had their eyes on display Marlin you better believe they did every single one of them Tora hmmm you did God and the next for Hob is awesome Marlin so you do like it don't you okay so how do you translate by your own words karena kebanyakan dari yang a lot of a lot of a lot of kan banyak iya, banyak other yang lain yang lain Torn fish i 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 ya i i i ikan badut ikan apa guys? iya ikan yang di finding Nemo itu yang orange-orange yang orang kiri-kiri hitam iya ikan hias warna orange yang kecil-kecil jadi namanya ikan badut why are you laughing? we don't have why we they have the word clown fish the thing is similar with clown badut tapi karena ikan hias ini kan jarang bukan aslinya habitatnya itu dari Indonesia jadi kita merasa lucu kurang familiar dengan istilah badut jadi kita ya ambil bulat-bulat artinya dari bangun semberna oke oke ikan badut berarti ikannya yang dandang hehehe serem dong ada buka badut berenang-berenang di dalam kolom ika di aquarium oke jadi terjemahannya gimana mbak how do you translate? terjemahannya ada karena banyak dari ikan badut yang their eyes had their eyes had their eyes on this place tadi kita udah bahas ini oh mengawasi tempat tempat ini yes oke ini bagian dari kolokasi oke lanjut you better believe deh kamu harus percaya mereka yang melakukan nah tadi ini bagian dari elipsis kita udah bahas kalau di bahasa indonesia harus dijelaskan lagi apa yang dia lakukan mengawasi tempat ini hmm coba ulang lagi terjemahannya you better believe deh kamu harus percaya deh mereka mereka did every mereka ikan eh setiap ikan badut mengawasi tempat ini ya oke oke good hmm lanjut hmm you did good hmm kamu bagus kamu sangat bagus and make for hot is dan sangat mengagumkan do you feel can you just adapt to our daily language because it's quite strange if we use eh this language in daily life you mean i mean that in conversation biasanya kalau kita conversation biasanya kadang kita buat apa mengucapkan kalimat yang tidak lengkap misalnya yang tadi mbak terjemahkan kamu bagus pernahkah kita bilang kayak gitu di dalam bahasa sehari-hari langsung kita ekspresikan dengan kata bagus bagus coba diadaptasikan ke bahasa karena ini konteksnya apa ini kan dialogue baik biasanya ini dialogue jadi bahasanya itu pakai bahasa yang sehari-hari bahasa informal bagus dan lingkungannya mengagumkan iya kayak gitu oke that's marlis so you do it it jadi kamu menyukainya don't you ya kan ya 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 something like that you can make it as creative as possible but as 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 long as it makes sense ok and then task 3 back to mbak Zella iku anti anti aku orang no no i do i do i really do like it but Marlin, I know that I dropped off the disc label, but do we really need so much space? Marlin, Kora, honey, these are our kids we are talking about. They deserve. The best look, the best look, look, they will wake up, poke their little head out, and they will see well. Yeah. Hey, right, I'm in the bedroom window. Okay. Kora, you are going with the kids, Marlin, all right, right. Okay, can you translate from the beginning? Tidak, tidak, aku suka, aku sangat menyukainya. Good. Tetapi Marlin, aku tahu. Drop off. Drop off. Drop off itu menyelam. Karena di dalam bahasa, kalau di laut itu kan drop, jatuh, ke bawah. Berarti kalau di laut itu istilahnya menyelam. Aku tahu. Bagian, bukan artinya menyelam, itu susah untuk dicari padangan katanya. Itu, kalau kita gambarkan, drop off itu bagian dasar laut. Dasar laut. Palung gitu ya? Palung. Palung, ya semacam itu. Palung. I'm not sure. Palung is wise. Palung. Tapi ya, gambarannya drop off itu bagian dasar, bagian permukaan laut yang paling-paling dasar. Itu tidak diartikan ya? Iya, tidak diartikan. Aku tahu drop off. Off is desirable. Desirable. Sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Butuhkan. Apakah kita benar-benar butuh potes ruang? Butuh ruang yang besar. Ya, oke. Merlin. Korel, sayang. Kita sedang membicarakan anak-anak kita. Oke. Mereka. Deserve. Deserve. Layak. Layak. Mendapatkan yang terbaik ya, mis. Iya. Yang terbaik. Lihat, lihat. Mereka mau bangun. Mereka mau bangun. Menulurkan kepala mereka yang kecil keluar. Dan mereka akan melihat. Melihat seekor. Ikan yang terbaik. Ikan yang terbaik. Ikan yang memakan. Oh, paus. Iya. Yang memakan Yunus. Yang memakan Yunus. Oke. Lanjut. Lihat. Jendela kamar tidur mereka. Jendela kamar tidur mereka. Jendela kamar tidur mereka. Persis dekat jendela kamar tidur mereka. Iya. Right. Pas sekali. Persis. Pas. Kamu akan membuat mereka terbangun. Iya. Good. Marlin. Oh, baiklah. Baiklah. Oke. Good translation. Thank you, Mbak Zela. And next, Mbak Etik. Task 4. Ya, mis. Oh, look. They are dreaming. Lihat. Mereka Tengah bermimpi. Mereka sedang bermimpi. Iya. That's right. We still have no name then. Kami Kita sedang Kita masih tidak Memiliki nama Memberi nama Untuk mereka. Tidak. Hmm, it's not negative sentence. It's positive sentence. Mereka 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 Iya, that's right. Mereka 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 Okay, we are done. Okay. Marlin Mereka 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 Baik Baik Baiklah Baiklah Beres Iya, beres Boleh ya Miss? Iya, bisa. Boleh ya Miss? Kalau I like Nemo Saya suka Nemo Ini kan masih pemberian nama Ini kan masih pemberian nama Nama Nemo Karena ini sedang bahas diskusi tentang pemberian nama Oh, I like I like I like Saya suka nama Nemo Marlin Nemo Yeah I will name one Nemo But I would like most of them to be Marlin Junior Hmm, okay Baiklah Kita akan memberi nama Satu dari mereka Nemo Tetapi Saya lebih suka Jika semuanya diberi nama Marlin Junior Okay, good Okay, I think You know how to translate the In the dialogue, the literature Text Jadi kita Perlu ingatkan Saya ingatkan kembali Bahwa di dalam Text-text tentang seni dan hiburan Selalu menggunakan Bahasa-bahasa informal Dan ada hubungannya dengan budaya Okay Jadi ini peran Pengetahuan tentang budaya Harus betul-betul dikuasai Supaya kita bisa Pandai memilih Kata Kata yang tepat Untuk Diterjemahkan Okay So We move to Our Summary So Okay We can summary Our lesson tonight The first point That is Text sebuah film Menggunakan bahasa yang jauh dari Kesan Formal Dan juga Seperti yang kita bahas Barusan Itu Dialognya Betul-betul Dialog Di dalam bahasa-bahasa Sehari-hari kan Jadi Baiknya kita Menggunakan bahasa-bahasa yang informal Dan perlu diketahui Suasana tempat Belangsungnya Percakapan tersebut Ya Kita kembali lagi Ke konteks Dimana Kita Coba Mengenali Apa yang Bagaimana situasi Di dalam Percakapan tersebut Dilakukan Dan Word style And grammatical features Harus selalu Diperhatikan Kembali lagi Ke word Terus ke stylenya Gramatical features Ya Kayak tadi Perubahan Di dalam bahasa sumber Dari noun Di bahasa targetnya Diubah Jadi Menjadi kata kerja Ya Seperti itu Jangan terlalu terikat Dengan bentuk kalimat Bahasa sumber Jadi kita bisa modifikasi Seperti yang saya bilang Ada Sesuaikan Sesuaikan dengan Culture-nya Di bahasa target Oke Artikel seni Bahasanya lebih lugas Ringan dan tidak takut Jadi Kalau Mau menerjemahkan bahasa Artikel seni Ya Kalau Tidak perlu Menggunakan bahasa formal Ya Gampang saja Pakai bahasa-bahasa yang Karena bahasa-bahasa Sehari-hari Oke And sometimes we do not need to translate a title In the book In activities Or name of places Ya Kadang kita tidak perlu Menerjemahkan kata Judul Judul-judul Dalam sebuah buku Ya Nama tempat Istilah-istilah Tarian Tadi Gerakan Ya Istilah Ya Dalam bahasa Sangsekerta Kadang Karena Ada Kita harus Mengenali Tujuan sebuah teks itu Untuk apa Kalau memperkenalkan sebuah budaya Biasanya Kata tersebut Dicetak miring Kalau sudah dicetak miring itu Tidak perlu Diterjemahkan Oke And also Avoid word Forward translation Jangan Terbergantung pada Penerjemahan Kata-perkata Use a common word Without missing Ya Without miss Without get rid of the meaning Ya Maaf ini Salah ketik Belum di edit Gunakan pilihan kata yang lazim Selalu Yang familiar With the target Readers Oke Be careful in translating collocation Ya Jadi kita harus Ya Selain menghapal Kita harus Betul-betul kumpulkan Semua koleksi Semua kata-kata yang Berpasang-pasangan Itu biasanya Dan terus kita latih Buat contoh Dalam sebuah kalimat Lama-lama Kita bisa Cepat mengenali Dalam sebuah teks itu Kata-kata yang berkolokasi Oke The language in the newspaper Will always use word one Even though it tells the past events Dan Perlu diperhatikan sekali lagi Bahwa Bahasa-bahasa di dalam koran Di dalam artikel Majalah Itu selalu menggunakan Kata kerja Bentuk pertama Walaupun dia Kejadiannya sudah terlalu Ya Karena Bahasa-bahasa di dalam Bahasa artikel itu Tidak selalu memperhatikan grammar Dalam bahasa inggris Oke Sampai sini Ada yang perlu dipertanyakan No No question No question at all If you don't have any question We call it a night And I will Give you I will Please Remember to Submit your Homework Exercise 1 And for Those who absent Please Submit The Exercise 4 Replace your Meeting Oke See you And bye-bye Bye